Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana langkah-langkah membuat e-modul menggunakan sigil ada pun indikator pencapaian kompetensi yang harus kita kuasai setelah kita mempelajari materi ini melalui video minimal ada 11 poin yang akan kita pelajari atau kita kuasai mulai nomor 1 membuka membuka, menutup dan menyimpan berkas sampai dengan membelah file HTML kemudian format atau struktur e-modul yang akan kita buat nanti seperti yang tertera pada layar itu boleh dari cover penulis, prakata sampai dengan daftar pustaka baiklah kita mulai untuk membuat e-modul dengan menggunakan sigil kita buka dulu aplikasi sigilnya perhatikan ini perhatikan ini adalah sigil yang sudah berhasil kita install atau kita pasang di laptop kita klik aja 2 kali oke sudah terbuka ini adalah aplikasi sigil supaya kita ingat apa yang mau kita capai pada kesempatan kali ini ini adalah IPK yang tadi sudah kita tetapkan yang akan kita pelajari pertama harus bisa membuka, menutup dan menyimpan berkas membuka kita sudah bisa kemudian bagaimana ada cara menutup dan menyimpan kita coba mengetik beberapa kata seperti kita mengetik di di word contoh saja ya nah sekarang setelah kita sudah membuat dokumen ini ceritanya mau kita simpan bagaimana cara menyimpan klik saja file kemudian save atau bisa juga kita klik icon save ya ini adalah icon save tadi saya ulang bisa menggunakan save dari file kemudian save atau bisa juga icon seperti ini save oke kita coba save ya oke kita cari folder untuk menyimpan misalkan kita simpan di google drive kemudian kita cari misalkan folder dd dmmn misalkan kita ketik latihan 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 kemudian kita save perhatikan ini ekstensinya itu adalah hip-up ya kita save nah oke kita sudah berhasil menyimpan file ini perhatikan setelah disimpan dan diberi nama muncul di sebelah kiri atas nama file latihan .ipub kemudian setelah kita berhasil menyimpan kita coba menutup ya menutup kita cukup arahkan kursor ke kanan ada tombol silam ini tinggal kita close aja nanti maka sigil ini akan ditutup dengan sendirinya ya oke kita lanjut ya membuka menutup dan menyimpan bekas sudah kita lakukan nah sekarang mengubah bahasa menu menjadi bahasa Indonesia kita perhatikan ini menu-menunya ini masih dalam bahasa Inggris mulai dari file edit insert format set sampai dengan help ini bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia bagaimana caranya klik plugin kemudian klik manage plugin klik language nah disini ada inggris ini kita pilih bahasa Indonesia Indonesia ini juga kita pilih Indonesia jadi dulu Indonesia ya oke setelah itu kita klik oke lakukan change will take effect when you start sigil jadi nanti ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia bila kita restart sigil oke kita tutup dulu ya nanti kita buka kembali apakah nanti berubah berubah menjadi bahasa Indonesia menu menunya oke sudah kita tutup sekarang kita coba lagi membuka sigil menunjukkan menunjukkan ke ikan sigil oke ini menu sudah berubah menjadi bahasa Indonesia mulai dari perkas edit disipkan format cari sampai dengan bantuan oke berikutnya kita lihat lagi pk kita mengubah bahasa menu menjadi bahasa Indonesia sudah kita lakukan berikutnya bagaimana sekarang menambah file html kita lanjut ke sigilnya perhatikan disini ada folder text disini ada dua buah file ini namanya file html disini ada dua buah file section 0001 .x html dan nav.x html ini adalah dua buah file html ini bisa kita tambah bisa kita hapus bisa kita ubah namanya oke ini bisa kita ubah misalkan kita ubah caranya klik kanan kemudian ubah nama misalkan ini kita ubah menjadi pendahuluan kita enter berikutnya kita coba menambah file html bagaimana caranya kita cukup klik berkas kemudian tambah kemudian berkas html kosong klik berkas kemudian arahkan kosor ke tambah kemudian klik berkas kosong nah otomatis sekarang muncul lagi disini section 0001 .x html oke supaya nanti ini penamaannya tepat kita perhatikan struktur dari modul kita mulai dari cover kemudian penulis prakata sampai dengan daftar pustaka oke kita masuk lagi ke sikil tadi ada penulis ya ini kita ganti dengan penulis penulis enter ini bisa kita geser geser kita turunkan atau kita naikkan yang kita naikkan drag saja ke atas seperti ini ya sekarang penulis sudah ada di di atas oke tadi setelah penulis prakata ya kita sekarang membuat file dengan judul prakata tambah berkas kosong kemudian ini ganti dengan prakata prakata daftar daftar isi kemudian glossarium daftar isi nanti kita buat otomatis kita buat file glossarium dulu berkas kemudian tambah berkas kosong kasih nama glossarium 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 berikutnya pendahuluan berkas tambah berkas kosong kemudian ubah nama pendahuluan pendahuluan oh iya pendahuluan sudah ada ini ya berikutnya berarti kegiatan pembelajaran kegiatan kegiatan latihan 1 misalnya habis kegiatan 1 kita sisipkan lagi latihan 1 latihan 1 latihan 1 setelah itu kita sisipkan lagi hasil 1 hasil 1 oke disini setelah kita membuat beberapa file HTML disini muncul ini supaya tidak mengganggu bisa kita tutup dulu ini ya kita tutup beberapa file yang sudah terbuka oke kita sisakan satu saja setelah itu kita membuat kegiatan pembelajaran 2 berkas tambah kita ubah menjadi kegiatan 2 kegiatan 2 kemudian tambah lagi perkas HTML kosong kita ubah namanya kita tambah latihan 2 berikutnya kita membuat membuat file HTML dengan nama hasil 2 kemudian nanti seandainya kita mempunyai lebih dari 2 kegiatan pembelajaran nanti bisa kita tambah yang langkah-langkahnya seperti langkah-langkah membuat file-file kegiatan 1 dan kegiatan pembelajaran 2 kemudian nanti kita tambah lagi evaluasi kita ganti dengan evaluasi evaluasi kita tambah lagi hasil evaluasi hasil evaluasi ingat untuk membuat nama file ini tidak misalkan tidak menggunakan spasi jadi hasil evaluasi ini tidak ada spasi di antara kata hasil dan kata evaluasi oke sekarang kita perhatikan barangkali urutannya masih belum sesuai dengan struktur i modul ini pertama penulis kemudian penahuluan ya perkata perkata ini harusnya setelah penulis ini bisa kita geser ke atas sehingga tepat di bawah penulis oke kemudian navigasi ini daftar isi bisa kita taruh di paling atas setelah penulis ya oke setelah itu pendahuluan glossaryum glossaryum di atas pendahuluan jadi paling utama glossaryum sebelum pendahuluan oke oke jadi kerangka i modul sudah kita siapkan setelah itu kita tinggal isi saja bagaimana cara ngisi caranya itu hampir sama dengan kayak kita mengetik di microsoft word oke kita mulai dari penulis ya untuk membuka file ini maka kita klik dua kali klik dua kali nah sudah kebuka file penulis .abml supaya tidak mengganggu ini file pendahuluan kita close dulu oke penulis ya kita tulis saja penulis usahakan urus besar ya ini karena merupakan bab kita pakai huruf besar nanti kalau masuk ke sub bab kita baru menggunakan huruf kecil nah ini bab maka ini kita tandai dengan H1 ya tajuk 1 ini seperti 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 kayak di word ya kalau pub itu dikasih tanda dengan H1 oke kita klik H1 maka otomatis dia membesar misal ini judulnya adalah ini paragraf ya di modul matematika misalnya kaedah pencacahan oke penulisnya misalnya lombok fat kur roh rohman dari SMA N1 Tanjung Kabupaten Lombok Barat Lombok Utara Lombok Utara Rusa Tenggara Barat oke ini kita tengahkan kita blok kita klik ikon rata tengah nah otomatis sekarang ke tengah nah sekarang bagaimana kita masukkan gambar misalkan ini kita kita masukkan logo ya kita klik saja ini sisipkan berkas kita klik kemudian klik berkas lainnya kita cari gambar nah ini kita langsung masuk ada gambar logo ya nah ini masuk logo ini gambarnya terlalu besar bagaimana cara mengecilkan gampang ini tinggal kita blok gambarnya kemudian klik tampilan kode nah ini tampilan kode ini tampilan tampilan apa adanya tampilan buku ya tampilan kode disini sebelum kode src ya kode src ini ketik width width sama sama dengan misalkan 300 ini ukuran gambarnya oke ya ketik widt sama dengan dalam tanda petik 300 100 kemudian kemudian kita coba klik tampilan buku nah otomatis dia mengecil sekarang gambarnya oke kita sudah berhasil membuat data penulis oke nah ini bisa lewati dulu ya ini tabel konten nanti lewati dulu nanti kita buat otomatis kemudian prakata prakata ingat ini karena ini bab ini kita klik h1 oke ini kita ketik prakata ya misalkan alhamdulillah alhamdulillah nah ini prakata berikutnya glossarium glossarium glossaryum ini seperti kamus nanti untuk mengartikan kata ini bisa melihat kamus atau kalau kamus tidak ada bisa dicari di buku-buku matematika misalkan ini kaedah penjumlahan titik 2 aturan menghitung banyak cara menggunakan menggunakan penjumlahan 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 perkaidah perkalian misalkan aturan menghitung banyak cara menggunakan dengan menggunakan menggunakan berkaliang berikutnya masuk ke pendahuluan, oh iya glossarium ini kita pilih satu ya masuk ke pendahuluan ini bisa kita close ya kita close kita close sekarang masuk ke pendahuluan, klik dua kali oke jangan lupa kita menyimpan ya kalau kita sudah bekerja beberapa saat, jangan lupa menyimpan untuk mengamankan file yang sudah kita buat oke latihan satu ya berikutnya pendahuluan pendahuluan ini kita lihat tadi strukturnya ada deskripsi singkat materi petunjuk penggunaan modul dan kompetensi dasar deskripsi singkat materi berikutnya untuk mengisi deskripsi singkat materi nanti bisa diadopsi dari modul-modul yang sudah ada seperti juga petunjuk penggunaan modul serta kompetensi dasar yang dapat diambil dari KIKD berdasarkan Permen 24 untuk SMA ya untuk yang SMK menyelesaikan kemudian setelah itu kita coba ya deskripsi ini kayak apa kira-kira misalkan 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 materi kaedah penjajahan ini terdiri dari kaedah penjajahan dan seterusnya kemudian oke petunjuk nanti tinggal diadopsi aja kemudian KIKD tinggal ambil di Permen 24 untuk SMA, SMP atau SD kemudian untuk yang SMK menyelesaikan karena Permennya berbeda untuk SMK kemudian karena ini deskripsi singkat materi merupakan subab maka ini kita pilih 2 tempat yang besar ya ini juga kita pilih 2 ini juga kita pilih 2 oke selanjutnya setelah kita selesai mengetik pendahuluan selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran 1 ini nama filenya adalah kegiatan 1 ini kita klik 2 kali kita ketik kegiatan pembelajaran 1 ini misalkan tentang keidah panjum lahan dan kaidah kalian misalkan sub-subnya tujuan pembelajaran indikator pencah kompetensi kemudiannya C U plan materi D rangkuman E lembar ojah gerampilan yang terakhir F tugas kegiatan pembelajaran 1 ini kita tandai sebagai bab H1 kemudian masing-masing sub ini H2 semuanya H2 sampai dengan tugas ini H2 oke tujuan pembelajaran nanti bisa diambil di RPP indikator pencapaian kompetensi juga bisa diambil di RPP uren materi bisa kita kembangkan dari sumber-sumber baik dari buku maupun dari data terlainnya rangkuman tinggal meringkas dari uren materi lembar kerja keterampilan ini adalah apa namanya itu aktivitas yang harus dielakukan siswa setelah mereka membaca materi dan rangkumannya tugas ini bisa berupa perintah-perintah isi atau urean bagaimana bentuk isinya Bapak Ibu bisa mengadopsi beberapa modul yang sudah ada misalkan modul yang sudah pernah saya berikan kemudian setelah kita selesai membuat kegiatan pembelajaran satu berikutnya kita membuat latihan satu ini misalkan ini sebagai contoh saja supaya Bapak Ibu lebih memahami misalkan siswa mampu bla 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 dan dan kalau ini misalkan menentukan banyak cara menggunakan kaedah penjumlahan misalkan misalkan saja ini kita kasih nomor satu misalkan kemudian dua menentukan banyak cara menggunakan kemudian 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 ini salah saja oke selanjutnya kita masuk ke latihan kita klik dua kali latihan satu nah ini masih kosong baik sekalian untuk membuat latihan ini bentuknya adalah pilihan ganda nanti sifatnya adalah koreksi otomatis jadi setelah option-option di klik maka otomatis akan muncul jawaban secara otomatis untuk ini kita memerlukan coding atau script kita tahu bahwa kita ini hampir semua mungkin tidak paham apa namanya script atau coding sehingga ini kita hanya cukup mengambil script yang sudah ada nanti kita sesuaikan saja jadi nanti script yang kita ambil nanti kita tinggal mengganti soal oke bagaimana kita mengambil script mengambil script ini adalah dari modul yang sudah ada untuk itu kita sekarang membuka dua buah sigil ini kita minimize dulu kita membuka sigil yang kedua kita tunggu beberapa saat kita buka modul yang sudah jadi kita cari modul yang sudah jadi oke ini ini adalah modul yang sudah jadi kita tunggu beberapa saat masih membuka nah ini modul yang sudah jadi disini ada file hatian satu kita lihat ini ada soal soal yang sudah jadi nanti ini kita ambil codingnya saja bagaimana cara mengambil coding klik saja ini tampilan kode oke klik tampilan kode oke jadi seperti ini nanti ini kita ambil semua kodenya nanti tinggal kita copy paste tinggal ctrl a ctrl c c c c sekarang kita masuk ke modul buatan kita sendiri ini latihan satu klik dulu tampilan kode klik tampilan kode kemudian ini hapus semua sekarang ctrl V atau paste nah ini kode sudah kita ambil dari kode V modul yang sudah jadi kemudian coba kita klik tampilan buku nah ini sudah jadi selanjutnya nanti ini tinggal kita sesuaikan saja soalnya ini soalnya tinggal kita ganti ini biarkan tinggal kita mengganti soal saja ini ada 10 soal ini kita ganti misalkan ini kita sesuaikan soalnya misalkan ini mata pelajarannya adalah ketuhanan yang maha resah adalah silah titik-titik dari panjang silah oke ini kita ganti optionnya 1 2 3 4 5 oke jadi berikutnya tinggal kita ganti semua soal soal 2 soal 3 sampai dengan soal nomor 10 nah bagaimana sekarang cara masang kunci kita lihat ini untuk jawaban soal nomor 1 ini adalah kuncinya A bagaimana sekarang kita memasang kunci A caranya kita kembali lagi kita klik tampilan kode nah kita cari scroll kebawah disini ada kode tentang kunci kalau susah mencari kita bisa ctrl F kemudian ketik kunci nah disini ada muncul kunci nah muncul kunci perhatikan disini ada K1 ada K2 ada K3 dan seterusnya ini K1 disini ada value sama dengan tanda kutip C tadi kuncinya akan A 61 ini bisa kita ganti dengan A kemudian K2 value-nya C C ini adalah kunci misalkan nomor 2 itu kuncinya B maka ini kita ganti dengan B sampai terakhir K 10 ini kuncinya adalah D nanti ini kita ganti dengan kunci yang sesuai pada soal yang kita buat oke kita coba klik lagi tampilan bukunya ya setelah itu kita membuat kode HTML pada file hasil 1 ya kita tutup saja foto beberapa file yang tidak kita edit sementara oke kita membuat latihan hasil latihan 1 kita klik 2 kali file hasil 1 masih kosong ya ini juga begitu kita cukup mengambil coding dari soal atau script hasil yang sudah ada pada E-module yang sudah ada oke ini adalah E-module kaedah pencajaan ya E-module kaedah pencajaan yang kita kita adopsi script nya klik hasil 1 nah ini adalah tampilannya script nya kita tinggal klik tampilan kode kemudian kita copy ctrl A dulu baru ctrl C kita masuk ke E-module yang kita buat klik tampilan kode ini dihapus semua kemudian paste kita sekarang klik tampilan buku nah sama persis kayak tadi itu ya oke selanjutnya kita periksa dulu ini linknya ini apakah sudah benar atau masih salah ya kita apa isi link pelajari ini kita block aja kita klik kode nah disini link yang dituju adalah kegiatan pembelajaran 1 x HTML berarti kan link yang dituju ini ya file-nya yang dituju adalah kegiatan pembelajaran 1 sedangkan disini yang dimas ini beda file ternyata beda nama file disini namanya kegiatan 1 makanya kita sesuaikan nama filenya kita ganti dengan kegiatan 1 oke mesti sekarang ya kegiatan 1 nanti kalau nama filenya tidak sama dengan nama file yang disini maka otomatis nanti linknya akan mati tidak akan bisa menuju ke file yang kita teju oke kita klik lagi tampilan buku ya nanti daftar disini juga nanti bisa kita periksa lanjutkan ini juga bisa kita periksa biar nanti ini file-nya navigasi atau link yang kita tuju ini tidak salah arah oke kita sudah berhasil membuat skrip soal ya berikutnya setelah itu kita masuk ke kegiatan 2 caranya sama kayak kita menetik pada kegiatan 1 latihan 2 juga sama nanti skripnya tinggal kita ambil dari modul yang sudah jadi hasil 2 juga sama kemudian evaluasi evaluasi ini sama dengan latihan isinya sama-sama pilihan ganda cuma bedanya kalau latihan 1 ini hanya menguji pada kegiatan pembelajaran 1 latihan 2 ini hanya menguji kegiatan pembelajaran 2 tetapi kalau evaluasi ini menguji keseluruhan semua kegiatan pembelajaran nanti kalau ada 3 kegiatan pembelajaran maka yang diuji adalah 3 kegiatan pembelajaran kebetulan ini hanya ada 2 kegiatan pembelajaran maka yang diuji adalah 2 kegiatan pembelajaran jadi seluruh materi yang diajarkan di modul ini akan diuji pada evaluasi kemudian untuk membuat skrip skrip pada hasil evaluasi ini secara yang persis kayak membuat skrip pada hasil 1 dan hasil 2 oke asumsi kita kita sudah berhasil membuat e-modul ini mulai dari penulis kemudian prakata glossarium sampai dengan evaluasi oke kita cek kembali apa-apa yang harus kita lakukan membuka menutup dan menyimpan bekas sudah bisa kita lakukan mengubah bahasa menu sudah menambah file atman sudah oke sekarang memformat font menjadi tebal miring garis jawah dan lain sebagainya oke kita akan berlatih membuat file miring tebal dan lain sebagainya kita bisa masuk ke kegiatan pabla yang satu ya urem matahari kita ketik ya kaedah penjumlahan adalah misalkan ya ini kita buat tebal kita blok dulu maka arahkan kursor ke icon tebal kita klik tebal nah otomatis ini berubah jadi tebal kita miringkan kita blok kita klik icon miring maka otomatis jadi miring kita bisa juga membuat garis bawah ini persis caranya sama kayak di buat oke kita lanjutkan menyisipkan video dan mengatur ukurannya oke bagaimana sekarang menyisipkan video misalkan disini ada video ya saksikan nah ini masih miring ya masih kalis bawah kita blok oke kita langkah garis bawah ya saksikan video di bawah ini misalkan ya perlu diketahui bahwa video yang bisa di insert atau dimasukkan ke dalam skill itu formatnya harus mp4 mp4 ya nanti jadi kalau nanti kalau tidak mp4 formatnya maka terpaksa itu harus kita ubah formatnya nanti ada aplikasi bagaimana cara mengubah dari format lain menuju format 4 salah satunya adalah menggunakan format factory ya oke kita coba menyisipkan video kita kita klik ikon gambar sisipkan perkas kemudian cari perkas lainnya oke kita cari video ya cari video kita cari video dalam bentuk lp4 oh disini kayaknya disini oke ya kita coba nah ini ini adalah video yang sudah berhasil kita nah ternyata besar sekali video ini nah sekarang bagaimana cara mengecilkan kita block saja videonya ya kemudian klik tampilan kode nah perhatikan tadi yang kita block itu otomatis disini berubah menjadi warna kuning ya berubah menjadi warna kuning disini ada src ya untuk mengurangi ukur apa namanya mengubah atau mengurangi bisa menambah bisa mengurangi ukuran video maka di sebelum kode src ini kita ketik kata width width dth kemudian sama dengan 600 600 600 ini adalah ukuran ideal untuk untuk video ya oke setelah itu kita klik mode tampilan buku nah oke sekarang sudah mengecil ukuran video ya berikutnya kita lihat lagi mau memasukkan gambar ya untuk memasukkan gambar tadi sudah bisa pada ketika kita membuat file penulis ya ini sudah bisa dari cara mengecilkan juga bisa oke kita lanjut memasukkan link link ya oke masukkan link link itu tautan ya atau alamat yang akan kita tujuh coba kita masuk ke kegiatan pelajaran satu oke silahkan kunjungi misal zona matematika nah bagaimana cara masukkan link ini tinggal kita block ya ini tinggal kita block kemudian klik simbol link icon link seperti ini kita klik kemudian masukkan linknya misalkan www bukan disini ini targetnya disini www mat sun dot web dot id misalkan ini adalah link yang kita ketik yang kita tujuh oke berikutnya klik oke nah ini warnanya berubah jadi biru dan muncul seperti kayak tangan ya ini berarti kita sudah berhasil memasukkan link oke kita lihat lagi ya berikutnya membuat daftar isi berikutnya membuat daftar daftar isi oke masuk lagi ke sigil ya membuat daftar isi kita harus memastikan bahwa semua sudah kita setting menjadi bab dan sub sub bab kita lihat klik penulis ya ini sudah menjadi bab kemudian prakata ini sudah menjadi bab gelosarium sudah menjadi bab pendahuluan sudah menjadi bab sama sub sub nya ini A2 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 kemudian kegiatan kemudian satu ini juga menjadi bab ini juga sub sub bab kemudian latihan ini sub bab kemudian hasilnya ini juga sebab kegiatan pembelajaran 2 ini masih kosong tidak masalah karena kita sudah berhasil membuat kegiatan pembelajaran 1 oke setelah kita berhasil membuat A1 A2 sekarang kita tinggal membuat menggeneralisasi daftar isi kita tinggal klik alat kemudian arahkan kursor ke daftar isi kemudian klik menghasilkan daftar isi sekarang kita periksa nanti apa-apa yang menjadi daftar isi ini ada penulis ada perakata ada glosarium ada penahuluan ini ada 3 sub deskripsi singkat materi buat tunjuk penggunaan modul dan kompetisi dasar kemudian kegiatan pembelajaran 1 ini dari A7 sampai A hasil latihan ini setelah itu kita klik oke nah sekarang secara otomatis muncul daftar isi di samping kanan nah ini tadi file nav itu juga otomatis muncul ini bisa kita ganti menjadi menjadi daftar isi oke selanjutnya kita coba lagi membuat metadata ya membuat metadata metadata itu terdiri dari siapa penulisnya dan sebagainya jadi identitas i-modul ini oke bagaimana cara membuat identitas bisa klik icon i penyunting metadata atau bisa juga kita klik alat kemudian penyunting metadata kita coba klik ini aja oke dah disini language indonesia ya title disini title ini judulnya ya klik dua kali untuk ganti ya jadi klik dua kali untuk ganti misalkan judulnya kaidah pencajahan klik oke oke kita tambahkan lagi ini apa namanya title sudah kita tambah metadata sekarang kontributor ya author ya author penulis klik author nah kemudian disini author name year klik misalkan moh bat kun roh rohman ya oke jadi ini creator atau penulis sudah kita ketik kemudian judul juga sudah kita ketik ya jadi sementara itu aja masukkan metadata cukup dua creator atau penulis dan judulnya dalam penulisnya adalah mohbat rohman kemudian judulnya adalah kaidah pencajahan kita klik oke oke kita lihat selanjutnya kita harus apa oke selanjutnya adalah menambah sampul menambah sampul caranya gampang klik alat kemudian tambahkan sampul cari sampul yang kita pakai oke kita cari ya kita cari oke kita cari sampul yang cocok ya kita ketik kecetnya kaki keempat ya oke keempat kita open salah 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 kita hapus ya kita hapus kita jadi lagi yang tepat ya tambahkan sampul campul kita cari dulu ya nah dimana ini ya kita oh disini ya nah ini ya disini campul nah ini tepat sudah sampulnya jadi ketika kita sudah masukkan gambar sampul otomatis disini muncul file bernama cover.x html secara otomatis ya oke selanjutnya ini terakhir membelah file membelah htnya file yang sudah ada kita pisah jadi dua ya kita pisah jadi jadi dua misalkan kita masuk kegiatan satu ya nah ini misalkan ini misalkan ini dari setelah rangkuman ini kita pisah jadi lembar kerja keterampilan dan tugas akan masuk menjadi file tersendiri bagaimana caranya kita tinggal ini masuk klik icon belah pada kursor kita coba kita klik nah otomatis dia lepas ini menjadi filter sendiri ini menjadi muncul file baru section 001 .x html oke jadi kayaknya kita sudah selesai apa yang kita kerjakan mulai dari membuka menutup dan menyimpan file sampai dengan membelah file tml oke jangan lupa setelah kita selesai kita simpan nanti pas kita mau mengedit kita mendapatkan file yang paling update oke sekarang kita close close nah sekarang kita coba kita coba bisa tidak file yang sudah kita buat ini terbaca oleh e-pub reader ya kita pakai azard ya kita buka azard ya ini azard kita tunggu beberapa saat oke azard sudah kebuka ya bagaimana cara menambahkan kita klik saja nah klik add book kemudian klik browse oke kita cari file file k-pop nya kalau tidak salah disimpan di dd dmmn nah ini namanya adalah latihan 1 kita klik 2 kali nah sudah muncul ya title nya adalah kaedah penjajahan kemudian autor nya adalah muhfadkur rahman oke kemudian kita scroll ke bawah ini sampul nya sudah muncul ya klik oke nah sudah muncul kaedah penjajahan paling atas ya muncul paling paling atas untuk men untuk mengubah tampilan dari daftar seperti ini bisa kita ubah tampilan seperti ini nah ini adalah tampilan dalam mode kotak-kotak ya jadi sekarang kita tinggal klik saja tadi yang sudah kita buat oke muncul sampul ya muncul sampul nah arahkan ke sini ini ada navigasi atau daftar isi kita klik penulis nah muncul penulis ya kemudian mau kemana misalkan ke glossarium nah masuk ke glossarium atau bisa kita juga bisa menggunakan ini tombol next ya next nah muncul penahuluan ya ini videonya apakah bisa kita putar next nah ini latihannya ya kita coba ya kita coba apakah bisa jalan ini next kita klik semua jawaban kita klik lagi soal 6 soal 7 soal 8 soal 9 dan 10 kita simpan nah ternyata jalan scriptnya ya maaf milik anda 30 bisa kita klik pelajari atau data risi atau klik lanjutkan silahkan klik pelajari ya maka masuk ke kegiatan pelajaran 1 lagi mengulang oke video sudah bisa terbaca kemudian script juga sudah bisa terbaca berarti kita sudah berhasil membuat ebook ini walaupun ini masih dalam kerangka isi sebenarnya nanti tinggal kita isi kita modifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu kita cek lagi ya kemampuan yang kita kelasai ya kayaknya sudah kita pelajari ya semua dari nomor 1 sampai nomor 11 untuk itu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati